Pemirsa Gubernur dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Jabar mengimbau agar warga tidak datang ke Jakarta untuk menghadiri sidang kedua terkait perselisian Pilpres di Mahkamah Konstitusi setelah ini. Warga diimbau agar memonitoring sidang dari televisi dan menghormati proses hukum yang berlangsung. Ditemui usai halal-behalal Majelis Ulama Indonesia Jabar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau agar warga tidak datang ke Jakarta untuk menghadiri sidang kedua terkait perselisihan Pilpres di Mahkamah Konstitusi selasa ini. Dirinya mengimbau agar warga memonitoring sidang tersebut dari televisi. Perhimbauannya menurut saya warga memonitor saja dari televisi, kesana juga kan ada pengamanan ekstra ketat ya dan pada tidak ada kehadiran dari masyarakat kan MA tetap melaksanakan kegiatan seperti adanya. Jadi saya himbau masyarakat Jawa Barat tidak usah datang ke Jakarta ke monitor dari media masa, dari televisi dan lain-lain. Sementara itu Ketua MUI Jabar K.I. H. Rahmat Saffei pun meminta masyarakat menunggu proses sidang dan menghormati proses hukum yang berlangsung. Menurutnya dirinya pernah menjadi hakim ad-hoc dan tidak ada pengaruhnya jika warga datang ke MK. Sidang MK itu biasa-biasa saya seperti sidang-sidang ini mengatasi keputusan dan kepercayaan. Oleh karena itu semua kibat baru sudah suka menghormati dan menghadirai proses hukum yang berlangsung. Jadi satu kesataran di atasnya itu mengatasi menunggu keputusan dan proses perjalanan sidang-sidang. Saya dulu punya pengalaman, saya sebagai haksin yang buat berat. Tidak ada pengaruhnya kalau pendoakan selama-selama-selama-selama-selama-selama-selama-selama-selama-selama-selama-selama-selama-selama-selama-selama. Sidang perselisian Pilpres 2019 tahap pertama telah berlangsung 14 Juni lalu. Selasa 18 Juni, dijadwalkan sidang tahap kedua dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon yaitu KPU atas gugatan tim kuasa hukum BPN Prabowo Sandiaga Uno, mendengarkan keterangan kuasa hukum TPN Jokowi Ma'ruf dan pengesahan alat bukti dari KPU, TPN Jokowi Ma'ruf serta tambahan dari BPN Prabowo Uno. Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV Tayah Sih